Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap sindikat penipuan kartu kredit bernilai ratusan juta rupiah. Modus penipuan yang dilakukan tersangka B menawarkan pemilik kartu kredit untuk menambah limit kartu kredit milik korban. Tersangka inisial B memiliki 2.000 nama yang berpotensi menjadi calon dan korban penipuan kartu kredit. Menurut Kombespol Krisnamurti di Krimum Polda Metro Jaya, pelaku membeli data korban seharga 2.000 rupiah per lembar dari staf pemasaran kartu kredit. Ada 2 pelaku paling diburu oleh pengelola kartu kredit. Modusnya adalah ini nanti korbannya pasti banyak sekali. Satu korban saja dia sikat 600 juta penipuan kartu kredit. Modusnya adalah dia meminta menelpon pemilik kartu kredit. Jadi kalau misalnya Anda salah satu pemilik kartu kredit, ditelepon, kemudian seolah-olah ditawari akan diupgrade limitnya, kartu kreditnya. Dan kemudian diminta menyerahkan kartu kredit beserta KTP-nya. Dan setelah mendapatkan kartu kredit beserta KTP-nya, di depan pemilik... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.